Denny menelpon papi teman ayahnya yang juga bos perampok. Denny mengutarakan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk pengalihan, yaitu dia meminta anak buah papi membawa beberapa mobil ombulan untuk mengecoh polisi. Papi menyetujui karena dia akan mendapat imbalan setengah dari uang yang Denny rampok. Denny juga menelpon Castro dan meminta dia membawa cat warna biru ke tempat yang diminta Denny dan sebagai imbalan Castro akan dibayar dengan uang 10 ribu dolar. Castro menyetujunya. Will terus melajukan ambulannya, bahkan sambil transfusi darah. Karena saat membutuhkan sedikit darah, komandan polisi terus mengerahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Bahkan permintaan Denny untuk menyingkirkan helikopter yang mengikutinya tidak digubris komandan Moe. Meskipun Denny mengancam, mobil-mobil polisi terus mengejar secara bergantian, seperti instruksi komandan Monroe. Will sedikit frustasi dengan kejaran Mark. Will susah melepaskan dari kejarannya, hingga Denny hampir menembaknya, jika saja tidak dihalangi Emi Chang. Will melaju masuk ke dalam parkiran supermarket. Satu mobil polisi ada yang menabrak trup supermarket. Denny membuka pintu belakang ambulan dan mengancam Mark. Denny meminta Mark mundur, kalau tidak Emi Chang akan Denny tambah. Mark tidak peduli dia terus mengikuti ambulan itu. Denny menembaki mobil yang dibawa Mark. Tiba-tiba anjing menggonggong dari dalam mobil Mark. Komandan Monroe kaget, dan menghubungi semua anggota pengejaran untuk stop pengecaran. Komandan Monroe takut ada apa-apa dengan anjingnya. Komandan Monroe kedatangan agen F.B.I. Awalnya Monroe meremehkan orang ini yang dari segi fisik lebih muda. Agen ini mengatakan bahwa dia tahu Denny dan ayahnya seorang legenda perampok. Agen meminta Monroe tidak menyuruh anak buahnya untuk menjebak Denny, karena Denny tidak segan membunuh polisi. Terjadi situasi yang menegangkan, di mana pada saat darah sak terus mengalir keluar. Denny punya pemikiran untuk operasi sak di atas ambulan untuk mengeluarkan peluru. Denny menelpon Dr. Kalin dari HP Cham. Lalu Cham berbicara dengan Dr. Kalin tentang situasinya saat ini. Dr. Kalin setuju dan meminta statistik pasien pada Cham. Dan Dr. Kalin juga menelpon dua dokter bedah trauma untuk membantunya. Will pun meminta Denny mengambil alih ambulan, karena dia akan membatu Cham. Waktu masih menjadi tentara, dia punya pengalaman medis. Lalu dokter meminta M. Cham merobek kulit di tempat luka. Kemudian renggangkan atap perut, lalu M. Cham diminta memasukkan tangannya untuk menghentikan aliran darah kelimpah. Setelah itu, M. Cham diminta mencabut peluru yang ada di dalam perut sak. Pada saat M. Cham mencari peluru yang ada di dalam perut sak, ternyata peluru itu tembus kelimpah. Dokter meminta Cham memvisualkan agar dia tahu apa selanjutnya yang harus diperbuat. Pada saat itu, Sek terbangun dan semua menjadi panik. Will lalu memukul Sek pingsan. Dr. Kalin meminta Cham untuk mengangkat limpah secara perlahan, jangan sampai pecah. Tapi limpah itu pecah, Cham panik untung Will mampu menenangkan Cham. Cham lalu meminta Will mengambil jepit rambutnya dan menjepitkan di limpah, Sa. Mereka berhasil menutup darah yang keluar dari limpah menggunakan jepit rambut Cham. Cham lalu bertanya pada Will, apa istri Will tahu kalau dia merampok? Tapi Will tidak mau menjawabnya. Danny meminta Will melaju menuju ke bawah jembatan. Dan di sana sudah ada teman-teman Danny menunggu untuk mengelabui polisi. Tapi sebelum sampai ke bawah jembatan, Komandan Monroe mempersiapkan tim sniper untuk menembak mereka berdua. Karena Komandan Monroe mengira Sa telah mati. Agen Phoebe yang mencoba mencegah karena masih ada petugas madis yang menjadi sandra. Komandan Monroe tidak memperdulikan. Tapi tiba-tiba Agen Phoebe yang teringat untuk menelpon Sa. Dia mencobanya. Dan M. Cham yang mengangkat telpon itu. Cham lalu menginformasikan jika Sa masih hidup. Dan Agen Phoebe juga memberitahukan bahwa ada tim sniper yang akan menembak Danny dan Will. Sempat terjadi tembakan mengarah ke ambulan. Agen Phoebe lalu memberitahu Komandan Monroe bahwa Sa masih hidup. Komandan Monroe lalu memerintahkan tim sniper untuk tidak menembak. Setelah itu, Monroe meminta semua anak buahnya mundur. Biar dua mobil saja yang mengikuti dari kejauhan perintahnya. Danny yang kesal karena ditembak mencoba menghubungi Monroe. Danny mengajak Monroe bahwa dia tidak segan-segan membunuh sandra-nya. Lalu Danny meminta Cham berbicara pada Monroe. Danny meminta Cham berbicara apa yang dia lihat saat ini. Tapi Cham berbicara seperti menantang Danny. Danny lalu melepaskan tembakan ke arah Cham. Untungnya Cham cepat menunduk dan Will mengeram secara mendadak membuat Danny terjatuh. Danny marah. Lalu dia menuju ke depan dan memukul Will. Will membalas mereka bertelahi sampai Agen F. B. E menelpon Will mereka baru berhenti bertelahi. Agen Anson ingin mempengaruhi Will untuk menyerah. Dari hukuman 30 tahun sampai Agen Anson akan menelpon istrinya Will. Di samping Will Danny juga mempengaruhi untuk tidak mendengar perkataan Anson. Will yang makin bingung lalu meminta semua diam. Dan Will memutuskan tidak akan berhenti. Di atas ambulan Cham men-transfusi darah dari Will kesat. Di saat itu, istri Will menelpon dan menanyakan Will. Will berbohong kalau dia hari ini mulai bekerja. Istri Will senang bahwa Will sebagai suami yang bertanggung jawab pada istrinya. Will sedih dengan apa yang dia lakukan saat melihat anaknya. Di situlah Cham tahu kalau Will merampok untuk biaya perobatan istrinya yang terkena kanker. Selanjutnya, mereka pergi ke kebawah jembatan yang ada airnya. Dari situ, mereka mencoba melepas dari kejaran polisi. Danny keluar dari ambulan memancing helikopter mendekat. Ketika sudah dekat Danny menembaki helikopter. Sempat terjadi kejar-kejaran, sampai akhirnya Danny berhasil menembak helikopter itu. Setelah helikopter, kini giliran mobil-mobil polisi. Will melalui jalan berlawanan arus hingga mobil-mobil polisi bertabrakan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti mereka, Will melaju ke bawah jembatan menemui teman-teman Danny. Di sana Danny meminta temannya merubah warna ambulan yang di bawah wheel. Komandan Manra yang sudah mengetahui lokasi keberadaan Danny, sudah mengepung akses keluarnya. Tapi tidak berapa lama komandan Manra dibuat bingung, ada dua mobil ambulan yang keluar dari bawah jembatan. Polisi lalu berpencara mengejar dua ambulan itu. Satu ambulan yang di bawah Castro berhasil ditangkap polisi. Tapi satu ambulan lagi yang berisi bom. Setelah Roberto lompat dari ambulan, dia meledakan ambulan pas diblokad di polisi. Tidak hanya itu satu mobil lagi mereka luncurkan tanpa pengemudi dan menembak secara otomatis. Situasi ini membuat banyak polisi tertembak termaksud komandan Manra. Tapi dari pihak lawan Roberto pun harus mati ditembak Mark. Papi bos mafia menjadi murka. Sedangkan Danny dan Will berhasil sembunyi di markas papisi bos mafia tanpa diketahui polisi. Sesampainya di rumah papi Danny diberitahu bahwa Roberto anak papi tewas di kejadian tadi. Suasana jati tegang. Dengan marah papi meminta bayarannya sekarang juga. Di dalam ambulan Sack terbangun. Cham lalu menenangkannya. Sack mengeluarkan pistol yang ada di kakinya. Cham cepat mengambil pistol itu sambil berkata, kita tidak aman sekarang dan mereka terlalu banyak. Kembali ke Danny. Danny memberikan uang bayaran untuk papi. Papi masih marah atas kematian anaknya. Bahwa tindakan Danny terlalu berani. Danny coba menenangkan papi agar papi tetap mau membantunya kabur. Papi terima bayaran 50-50 hasil rampokannya dan akan menyiapkan mobil untuk Danny kabur. Tapi tidak berapa lama anak buah papi memberitahu bahwa di dalam ambulan ada seorang wanita dan satu polisi. Papi lalu berubah fikiran dia kini meminta wanita dan polisi itu. Karena wanita itu sudah mengetahui situasi markas papi. Will tidak setuju. Bahkan sampai Danny membujuknya pun, Will tetap tidak setuju. Will tetap akan membawa dua orang itu dalam pelariannya. Danny sampai mengancam akan memutuskan persaudaraan mereka. Will tetap tidak setuju. Sekali lagi dengan tegas, Will tidak akan meninggalkan Sandra mereka. Papi lalu menyuruh anak buahnya bersiap-siap membunuh Will. Danny lalu menenangkan keadaan lalu berpura-pura membujuk Will. Danny memberi kode Will dia akan menembak bagian kanan dan Will menembak bagian kiri. Akhirnya mereka berdua menembaki anak buah papi dan Danny memberi peringatan terakhir pada papi. Setelah itu, Danny menembak papi. Mereka berdua, lalu lari menuju ambulan. Chang menembak Will, dia tidak sengaja dia mengira itu anak buah papi. Danny lalu menghampiri dan membatu Will naik ke ambulan. Danny lalu mengambil alih kemudi, kemudian kabur lagi dengan ambulan. Polisi yang berkeliling melihat ambulan itu, kemudian melakukan pengejaran. Will yang tahu mereka sudah terdesak, memaksakan diri untuk bangun dan mengambil segepuk uang dan lalu dia titipkan pada Chang untuk diberikan pada istrinya. Tidak berapa lama kondisi Will menjadi kritis. Chang lalu memberikan pijat jantung pada Will dan meminta Danny mengarahkan ambulan ke rumah sakit jika tidak saudaranya akan mati. Danny mengarahkan ambulan ke rumah sakit dan sesampainya di sana mereka sudah dikepung oleh polisi. Polisi dengan laras panjang lalu mengepung ambulan. Danny sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tim sniper sudah bersiap-siap menembak. Dalam keadaan bingung, Danny melihat sebuah pistol polisi. Dia lalu menodongkan pistol itu ke zat karena dia mengira saklah yang menembak Will. Chang lalu cepat mengatakan bahwa dialah yang menembak. Chang meminta maaf, dia tidak tahu kalau itu Will. Danny lalu mengancam akan menembak Chang. Chang lalu menempelkan ke tangan Danny setrom jantung hingga Danny terlempar. Danny kembali menodongkan pistol ke Chang dan meminta Chang keluar dari ambulan. Tim sniper siap menembak siapa saja yang keluar dari ambulan. Danny tahu itu. Oleh karena itu, dia menyuruh Chang untuk keluar pertama. Ketika pintu mulai terbuka, bukan Chang yang tertembak tapi Danny. Ternyata tembakan itu dari Will yang ingin Chang tetap hidup sehingga bisa menyampaikan pesan pada istri Will. Danny akhirnya mati. Tapi sebelum mati, dia menyempatkan meminta maaf kepada Will saudaranya itu. Istri Will datang dia langsung histeris melihat suaminya tergeletak di jalan dengan luka tebak. Chang yang melihatnya lalu mencoba menolong Will meski polisi menghalanginya. Bahkan Mark pun tidak mau membantu. Chang lalu berkata pada Mark bahwa Will lah yang menyelamatkan rekannya. Mendengar perkataan Chang Mark lalu membantu membawa Will masuk rumah sakit. Di akhir film, Chang mendatangi istri Will. Istri Will meminta maaf pada Chang karena dia tahu melalui TV Chang di Sandra Will dan Danny. Chang pun berkata agar istri Will mau memaafkan Will. Sebelum pergi Chang menaruh uang di kertabai Will. Chang menaruh uang di kertabai Will.